Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sebelum bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan nanti semuanya diterima oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ulamah Nusantara ini mensyarahkan, menjelaskan karangan kitab daripada salah seorang yang disebut dengan Syihahuddin bin Ahmad. Yang nama masyhurnya itu siapa? Nama aslinya Syihahuddin bin Ahmad. Nama masyhurnya, terkenalnya itu siapa? Ibn Hajar al-Asqollah. Ibn Hajar al-Asqollah. Siapa namanya? Ibn Hajar artinya anak bangku. Al-Asqollah itu nama tempat beliau. Nama desa beliau. Nama aslinya adalah siapa? Syihahuddin bin Ahmad al-Mashhur bibni Hajar al-Asqollah. Biasa disebut dengan Ibn Hajar al-Asqollah. Di situ disebutkan bahwasanya Nabi SAW menemui beberapa orang sahabatnya. Kemudian Nabi bertanya. Keinpa asbah tu? Berbekabar kata Nabi SAW. Para sahabat menjawab. Alhamdulillah. Nahnu mu'minina billah. Mu'minuna billah. Alhamdulillah, bahaya Rasulullah. Bagi ini, kami masih beriman kepada Allah SWT. Nabi bertanya. Apa pertanyaan Nabi? Wama alamatu imanikum. Apa tanda iman kalian? Para sahabat mengatakan. Nasykuru bis sahho. Wanardo bil kodo. Wassobaru. Wanasbiru ala libalak. Ada tiga. Yang pertama, kami bersyukur. Atas keluangan rezeki yang Allah berikan kepada kami. Yang kedua, kami ridho. Terhadap takdir yang Allah tentukan kepada kami. Yang ketiga adalah, kami bersabar. Atas ujian yang Allah berikan kepada kami. Tiga, disebut sebagai tanda berimannya orang yang beriman. Sebagai tanda takwanya orang yang bertakwa. Sebagai tanda cintanya orang yang cinta kepada Allah. Maka kata Nabi SAW. Warobbil ka'bati. Kalau ada wawu, kemudian setelahnya baris bawah. Itu kalau dalam idmu nahu namanya wawulil kosam. Apa fungsinya wawulil kosam? Yang membaris bawahkan isim. Makanya warobbil ka'bati. Wawulil berbaris bawah. Demi Tuhan, pemilik daripada ka'bah. Apa kata Nabi? Warobudulloha ala ribu. Senhandarnya, senantiasalah kalian. Menyembah Allah SWT. Dipondasikan ibadah kalian kepada Allah itu dengan ribu. Fa'illam tastafiq. Kalau kalian tidak mampu. Paling tidak, kata Nabi SAW. Paling tidak, alas sabri. Hendaknya kalian menyembah Allah. Dilandasi dengan kesabaran. Liannafis sabri khairun kathirun. Karena di dalam kesabaran tersebut. Terdapat kebaikan yang sangat banyak. Bulan Ramadan disebut sebagai rub'ul ibadah katanya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya'ul-Middi. Yang namanya Ramadan adalah seperempat dari iman. Di dalam adit Nabi mengatakan. As-sabri nisbul iman wa Ramadanu nisbul sobri. Sabar itu adalah setengah dari iman. Dan sabar itu bagian daripada Ramadan. Jadi Ramadan itu seperempatnya daripada iman. Kenapa? Karena iman itu setengah. Iman yang setengah ini dibagi dua. Setengah dari Ramadan ini. Itulah yang namanya seperempat daripada iman. Saya ulangi. Jadi Ramadan itu adalah seperempat dari iman. Kenapa? Karena Ramadan itu adalah isinya sabar. Yang mana sabar itu adalah setengah daripada iman. Maka nanti iman kalau kita hitung seratus persen dibagi dua sama dengan lima puluh. Dengan sabar. Sabar nanti kalau lima puluh persen dibagi lagi setengahnya menuju ke dua puluh lima. Yang dua puluh lima ini adalah persentasi daripada yang namanya puasa. Maka kalau kita berpuasa tidak boleh tidak yang namanya sama. Harus ada sabar. Maka walaupun kalian terpaksa mungkin terkadang dibuatkan aturan tadarus. Dibuatkan aturan tidak boleh keluar. Di mana kalau kita lihat teman-teman kita di luar eh senang ngabukurin. Keliling pakai motor. Pakai peci ada yang pakai sorban. Saruknya di selengkap. Pengintar impungnya. Kelihatan baut-bautnya. Ini na'udzubillah. Pengen rasanya kali ya. Ayy gojeng. Keliling. Setiap ketemu sama temannya langsung halo bro, halo game macam. Ada yang saling bel, saling kelakson. Macam. Tetapi dipondong tidak bisa kita. Paling tidak kalau kalian, kita semua tidak bisa rizu. Karena yang namanya manusia itu ya pasti ada rasa apa. Ya iri. Apalagi kalau natih bahasa kita. Dengki terkadang. Kasat terkadang. Paling tidak kita hadapi itu semua dengan saat? Sabar. Saat? Sabar. Maka bulan Ramadan ini tempat kita latihan. Melatih kesabaran. Sabar. Sabar di dalam berpuasa. Kalau kalian puasa tidak ada sabar. Tidak lama puasa kalian. Sampai zuhur. Pergi kalian cari tempat yang enak sekali untuk nanggung. Sunyi sepi. Dibawalah kerupuk sampi. Kemudian dibuka bungkusnya langsung. Kerupuk, 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 kerupuk. Kedengeran suaranya. Kerupuk sampi dipakai megat. Ya. Akhirnya ketahuan. Nah maka megat kata temannya. Dikku sengaja katanya sambil nganggung. Ya. Nah ini nama-nama. Makanya tak boleh. Yang namanya tidak ada saat. Sabar. Yang namanya puasa bukan hanya menjaga mulut perut ini. Dari makan dan minum. Tetapi juga menjaga mata. Menjaga hati. Menjaga pikiran. Tahan dia. Tidak makan, tidak minum. Tapi di ejek teman-teman. Ya. Tapi melihat barang-barang yang tidak layak untuk dilihat. Bahkan yang haram. Keluar dia sore-sore lihat ada orang turis kesasar lewat. Rizki katanya. Cuci mata katanya. Hati-hati. Ya. Sudah lama kalian sabar dari pagi. Gara-gara sore kalian lihat. Batal. Apanya yang batal? Puasa. Makanya sabar. Ya. Kita saling mengingati untuk sama-sama saat. Tahan. Ya. Ada teman kali yang sabar. Lewat. Turis kesasar. Nuluk. Wih. Engatmu. Kemanangan katanya. Sabar. Dia tukang. Harus tersabar. Puasa. Tahu-tahunya ketika berbuka dia yang paling melepas pandangan kiri kanan. Dia yang ajak tawannya. Serius no katanya. Bukan jangan sabar. Berbuka katanya. Berbuka ya bebas katanya. Bukan seperti itu. Harapan kita melatih kesabaran kita. Supaya kita terbiasa sabar sampai dengan bulan-bulan. Setelah bulan. Puasa. Bukan hanya ketika puasa saja. Ketika sudah berbuka bebas. Bukan. Ya. Jadi dengan sebulan ini kita sabar melakukan ibadah. Sabar menahan diri dari apa yang dilarang yang bisa membatalkan pahala orang yang berpuasa. Harapan kita di bulan setelah bulan Ramadan ini. Kita tetap terbiasa di dalam melaksanakan kebaikan berlandaskan dengan rasa sah. Sabar. Maka pesan saya kepada diri saya pendidik pribadi. Kemudian kepada kita semua yang di sini. Mari kita sabar menaikkan ketaatan kepada Allah. Sabar menahan diri dari apa yang mendatangkan dosa dan menghilangkan pahala. Sabar dari kewajiban kita selaku penutup ilmu untuk terus berdoa, belajar, berikhti, berikhti. Itu yang saya sampaikan walaupun sedikit. Yang penting mudah-mudahan. Bisa sama-sama kita aman. Amalkan lah. Tapi bihan dan Qadri, Barakatana, Raki, Fayutan, Subhanallah, Nabi, Hamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.